Intro Sebanyak 41 tim futsal tingkat sekolah dasar SD di kota administrasi Jakarta Timur siap berlagak di ajang Arahma Futsal Competition 2019 Dari kompetisi ini juara akan meraih trofi bergilir wali kota-kota administrasi Jakarta Timur Kompetisi Arahma Futsal Competition 2019 diinisiasi oleh Yayasan Abu Fahri selama 3 hari ke depan terhitung mulai tanggal 8-10 November 2019 DJ Futsal Jalan Radin Inten 2 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Pembukaan kompetisi disambut langsung oleh wali kota-kota administrasi Jakarta Timur M. Anwar Wali kota mengapresiasi gelaran Arahma Futsal Competition 2019 ini Pasalnya turnamen antar SD tersebut dapat mempererat tali silaturahmi bagi pelajar dan sebagai ajang untuk menggali potensi dan bakat pemain-pemain futsal generasi bangsa Ia mengajak para peserta turnamen untuk menunjukkan kemampuan bermain secara kompak dan kecepatan serta teknik-teknik untuk bagaimana menghasilkan kemenangan sekaligus prestasi Wali kota berpesan kepada para wasit yang dipercayakan untuk memimpin pertandingan agar dapat melaksanakannya secara baik Pembukaan kompetisi disambut langsung oleh wali kota-kota administrasi Tentunya melalui kegiatan ini saya berharap akan tumbuh terutamanya di hidup-hidup atau efektif di wilayah Jakarta Timur dari kompetisi Arahma Jadi sebagai wali kota, jaga selamat dan terima kasih dayasan Arahma Fahri Tentunya saya berharap setiap kegiatan-kegiatan seperti ini harus dihukum oleh dayasan ataupun penyelenggara pendidikan lainnya Sesuai dengan harinya dihukum oleh CSR Abu Mahri dengan harapan saya Pemerintah tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan swasta atau private Baik maupun CSR-nya maupun dayasan tidak bisa kenal seperti ini festival kompetisi Arahma Fahri Tentunya saya berharap kompetisi ini adalah untuk menggali potensi, meningkatkan kualitas dan kuantitas Dan juga membangun sportifitas, kejujuran, ya Jadi mereka harus jujur, harus sportif, kalau kalah ya memang kalah Artinya kalau memang harus kalah, jangan sampai terjadi kontok-kontokan atau terjadi keributan Harapan saya tumbuhkan jiwa sportif di anak-anak yang SDIJ, SDIJ ini Supaya ke depannya mereka tumbuh jiwa-jiwa yang sportif, jiwa kejudulan, kedesikinan dan sebagainya Dari Kelurahan Durencawit Tim Timur, Jakarta Go ID melaporkan Terima kasih telah menonton!